suka nyari apa aja kalau ke sawah waktumu masih kecil kalau lagi bosan nyari kodok nyari kodok jangan nyari kodok abinya takut sama kodok tapi sekarang bedanya ketemu kodok lah suka nyari ini enggak yang bisa dimakan apa utut apa tutut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dan di video kali ini saya mau jalan-jalan lebih tepatnya saya diajak jalan-jalan oleh Kakang Aiman Masya Allah Assalamualaikum Kang gimana gimana kabarnya Kakang hari ini setelah sampai ke rumah Mama Kakang Aiman campur aduk ya Nah kenapa Kakang Aiman kok mau ngajak Om jalan-jalan di sawah mau ke sawah kenapa pengen aja lihat-lihat ya Oke kita mau ke mana ini kemana dulu kesana dulu yaudah yuk kita ikutin Kakang Aiman jalan-jalan di rumah mamahnya ya Masya Allah tadi udah sempat nelfon ya udah sempat ngobrol ya sama Mama Kakang dan denger-dengar eh lebaran pulang ya katanya terus nanti gimana kan Kakang masih di Arab nanti habis dari dari Mekah ya habis dari rumah Insya Allah ya kita ke sini lagi Insya Allah ya aku kan sama ini lagi nanti Kakang Aiman habis lebaran pulang ya dan nanti kita lihat seperti apa bahagianya Kakang Aiman ketemu dengan mamahnya Insya Allah Nah Kakang Aiman masih ingat gak waktu kecil suka main kesini enggak kalau masih main main ke sawah masih ingat dari dulu kok disini banyak jambu nih Kang banyak nyambu jambu Oh mungkin robo jambunya tapi masih muda bisa kita lihat ya udah jatuh masih muda jadi kurang bagus suka nyari apa aja kalau ke sawah waktu masih kecil kalau lagi bosen nyari kodok nyari kodok jangan nyari kodok abinya abinya takut sama kodok tapi sekarang bedanya kata mau kodok latih hahaha kalau nggak masalahin sekarang lah suka nyari ini enggak yang bisa dimakan apa tutut apa tutut Oh ini tutut ya guys Masya Allah Oh ya temen-temen ya itu kemarin waktu ke Bandung sama Bu itu tadi mau dibeliin tutut ternyata udah enggak ada ternyata disini banyak banget tapi kayaknya udah mati ya ini enggak ada yang ini disini banyak apa nih belut sekarang suka nyari-nyari nggak waktu kecil lu suka nggak inget ya itu ikannya juga banyak di sini Kang ikannya juga banyak ini Masya Allah ya di Karawang ini subhanallah temen-temen yang dari Karawang jangan lupa komen ya ini nama daerahnya apa tadi inget nggak apa Kawista ya Cibadak ya masuk Cibadak ya Masya Allah jadi kita lagi berada di kampungnya orang tuanya ini atau ibunya mamanya Kakang Aiman di Kawista daerah Cibadak ya dan saya diajak ke sini untuk melihat suasana eh persawahan di kampung Kawista ini malam serem masih inget kan ya terakhir kali kesini tahun berapa Kang 2016 sekarang udah mau 7 tahun ya mau 8 tahun sekarang 24 ya iya ayo ayo Kang dibawa kemana Om kali ini tau mau sawung serang panas nih jangan kesana jauh nggak ada sawungnya disini disini aja ini kan sawungnya disini disini aja ayo ya siap tuh guys ini spesial jadi barusan kami kan lagi ngobrol di dalam terus sama Kakang Om ayo apa jalan-jalan di bawah mungkin siap mantap kita kesawa hari ini bareng Kakang mau nyari apa disini yang mau jadi jambu tuh sana itu jambu siapa kalau punya kakeknya Kakang pasti ngambil ya tapi takutnya kan punya orang jangan tak boleh ya jambunya tuh banyak tapi mungkin karena kemarin hujan ya jadi banyak yang patah nah bener temen-temen ya tuh sana patah jadi banyak yang berjatuhan padahal jambunya masih muda selain kesawa dulu mak main kemana Kang jauh-jauh kemana kan sawah ya jalan terus sampai ke sana uh sampai ke sana kayak ada jalur kereta api bukan bukan ya tempat kampung lagi Oh iya mau tanya nanti abinya mau dibawain oleh-oleh apa sama Kakang nggak tahu kan mau umroh nih harus harus doang harus bawa hadiah ke abinya apa kira-kira mungkin makanan nanti jangan jangan bilang bilang yang penting nanti Kakang ini ke Bunda pun Bunda mau ngasih hadiah buat Abi tapi jangan bilang kami gitu oke kasih kejutan mau enak bunga enak yang penting kejutan oke oke sekarang kita kesana kena-kena kentang lagi kita harus ke imigrasi di kota Karawang ya nanti dan nggak nyari-nyari Bundanya di sana yuk sana aja dulu ya udah duluan Kakang aja duluan sambil ya apa yang Kakang ingat sewaktu masih di kampung Mama Kakang di sini juga banyak denger-denger tadi apa ya abahnya bilang kalau abahnya itu sempat dibikin enggak tidur satu minggu bener enggak kan ingat enggak 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 tahu tuh kaya udah selesai jadi temen-temen kami tersebut cuma sebentar di sini karena mengurus eh imigrasi emang mengurus mengurus paspor di imigrasi Karawang jadi habis ini kita langsung ke kota Karawang insyaallah Masya Allah itu abahnya ya abah siapa namanya abah alam abah alam terus tadi Kakaknya Kakang mana udah ketemu tadi ya terus bilang apa aja Kakaknya Kakak Kakang cuma nyapa gitu apa kabar ya udah ngambil di nomor HPnya kan berkomunikasi nanti ya nanti didoakan kalau udah di Mekah mudah-mudahan Kakaknya Kakang terus keluarganya semuanya bisa ke Mekah semuanya amin ya kami doakan di Kaabah nanti harus ya harus didoakan semua di Subang di Karawang nah tuh abahnya tuh jalan-jalan bah ya udah udah nanti mumpung belum ini belum ya belum selesai ntar lagi mungkin tuh di dalam ya Oh ijo sekarang ganti cat ya iya kayak ah kalau dulu gimana ingetnya nih apa kambing Oh kambing sekarang kambingnya udah pada ilang udah pada dibuat Oh di sembelih juga ya tuh disini enak banget Kang nanti kalau kesini lagi kita cari tutut nanti ya kalau sekarang kan Iya terbatas nih kita di sini jadi kita cuma sebentar melihat suasana pemandangan di kampung Kawista ini aku ternyata disini juga ada ikannya ini kan ya Nila mungkin ya empang ya Masya Allah mau jadi juragan empang enggak apa mau jadi juragan apa kira-kira nanti mau jadinya aja Hai juragan apa ya apa ya poin sepenting bisnis ya usaha yang mantap lanjutin usaha abinya nanti ya insyaallah ya al-mantur al-mantur Aiman tour terus lain Aiman tour apa aja nanti banyak paling nanti kalau udah gede ya bikin usaha-usaha yang lain Hotel Aiman Hotel gitu ya ya Aiman Mulyana Hotel and Resort gitu aja ya ya paling nanti ikutin karir Abi mana ya Insyaallah mudah-mudahan nanti mulainya dari dari Mekah Insyaallah ya tapi tetap jangan lupa untuk belajar ngaji ya ya nanti sama Om malem kalau enggak capek ngaji ya sama Om ya ya Oke siap nanti buat hadiah buat abinya ya Masya Allah Oke teman-teman Alhamdulillah saya tadi diajak ke oleh Kakang Aiman untuk melihat suasana di kampung apa kan Kauwista ya Kauwista Cibadak dan Masya Allah pemandangannya sangat indah karena dari pertama kita datang kami nggak sempat untuk melihat suasananya dan kali ini kita dibawa oleh Kakang untuk melihat suasana dan mengingat waktu masa kecil ya tadi apa aja mainnya ke sawah gitu ya nyari kodok ya sekarang malah takut sama kodok Oke sekian dulu vlognya kali ini saya doakan untuk semua mudah-mudahan dilancarkan di sini dilancarkan segala aktivitasnya dan Insyaallah dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan Omroh minta maaf lepotan guys grogi juga kenapa ya saya pertama kali nge-vlog di daerah Kerawang dan Masya Allah selesai sangat enak doakan mudah-mudahan lancar dan juga prosesnya lancar semuanya ya jadi nanti Bunda Feni terus Ht ada teh cece dan Kakang dan juga dedo mau melaksanakan ibadah haji ibadah umroh insyaallah dan ibadah haji juga Insyaallah jangan lupa like share comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh